Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba Memperbaharui lagi informasi ya Jadi disini baru saja ada informasi terbaru Untuk P1, P2, P3, P4 Ternyata hari ini akun SSCISN belum berubah ya Untuk P1, P2, P3, dan P4 Disini juga ada info dari Prof Nunuk dan tanggapan BKN Namun sebelum kita lanjut Untuk rekan-rekan guru sekalian Jangan terlalu percaya dengan pesan berantai yang ada di grup WhatsApp ya Jangan terlalu percaya Sebaiknya untuk lebih amannya Supaya terhindar dari berita-berita hoax Bapak Ibu guru honorer Baik P1, P2, P3, P4 Itu sebaiknya tunggu saja ya Pengumuman resmi di portal pppkguru.com.id Atau Bapak Ibu bisa juga mengecek secara berkala di akun SSCISN Karena disitulah nantinya dua web ini tempat pengumuman resmi untuk seleksi P3K guru di tahun 2022 Agar tidak membuat gaduh Banyak sekali yang ada lagi isu-isu yang mengatakan bahwa pengumuman 3-4 hari lagi Mudah-mudahan saja seperti itu Tetapi sebaiknya Bapak Ibu jadikan saja sebagai tambahan referensi Karena kalau menurut admin pribadi untuk pengumuman resmi P1, P2, P3, dan P4 Itu kemungkinan besar akan ada pengumuman resmi Akan ada info sebelumnya dari Kemendikbud Ristek Itu yang harus kita tunggu Jadi kalau misalkan pesan-pesan berantai seperti itu Anggaplah misalkan betul-betul dari pejabat Kemendikbud Ya it's okay Tapi kalau misalkan itu bukan dari pejabat Kemendikbud Gimana Bapak Ibu ya Otomatis Bapak Ibu akan termakan berita-berita hoax Seperti itu Bapak Ibu ya Makanya dalam video kali ini kami ingin mencerahkan pemahaman Bapak Ibu sekalian Agar nantinya Bapak Ibu tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita hoax Yang menjurmuskan Bapak Ibu Yang secara otomatis nantinya Apa namanya ya Itu merugikan Bapak Ibu sendiri Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu sampai tertipu ya Di sini banyak guru honorer Yang justru sudah mengurus SKCK Padahal sebenarnya pengumuman saja belum ada Kenapa tiba-tiba mengurus SKCK Karena terkena berita hoax Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari ya Bapak Ibu bisa mendapatkan Informasi terbaru dari kami Baik kita tidak usah berlama-lama lagi Bapak Ibu kita langsung saja tuduh poin ke informasinya ya Oke Di sini ada berita terbaru ya Dari gpnn.com Di sini dikatakan ya Di posting hari ini Tanggal 15 Februari 2023 Hari Rabu ya Di sini dikatakan Akun SSCISN belum berubah ya Jadi akun SSCISN itu belum berubah Yang menjadi pertanyaan dari kalangan guru honorer Kapan kira-kira pengumuman untuk P3K guru Nah di sini sudah ada berita hoax lagi Di sini dikatakan ada info yang bikin heboh honorer Nah ini yang saya bilang tadi Jangan mudah terlalu percaya dengan info-info yang tidak jelas sumbernya Bapak Ibu ya Di sini dikatakan para guru honorer yang masuk prioritas satu Untuk P1 seleksi P3K 2022 Itu makin cemas saja Hingga hari ini belum ada tanda-tanda pengumuman hasil seleksi P3K guru Padahal ini sudah masuk ke pekan ketiga ya Ke pekan ketiga kan itu banyak harinya Bapak Ibu ya Kita tetap menunggu ya Yang jelasnya kalau misalkan memang Tidak diumumkan di pekan ketiga Kita tunggu lagi di pekan keempat ya Nah itu-itu yang harus kita lakukan ya Sambil kita menunggu informasi resmi dari Kemendik Butristek ataupun Pansel Nas Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati Kemudian di sini rekan-rekan sekalian Ada juga di sini informasi mengatakan Sudah tanggal 15 Februari nih Belum nampak perubahan pada akun SSCSN Kata Nuria Jadi mungkin Bapak Ibu kenal siapa ini Nuria SPD ya Jadi beliau ini adalah pengurus pusat forum guru lulus PG Kabupaten Bogor kepada JPNN.com Beliau mengungkapkan sudah banyak guru P1 yang mengurus dokumen pemberkasan NIP 3K Ini yang bahaya Bapak Ibu ya Ini yang bahaya Belum pengumuman justru sudah banyak yang mengurus dokumen pemberkasan NIP 3K Ini yang bahaya Jangan sampai dokumen yang Bapak Ibu itu urus Itu tidak sesuai dengan persyaratan resmi nantinya Pada saat selesai pengumuman Makanya sebaiknya Bapak Ibu sabar saja dulu ya Sabar saja dulu kita tunggu dulu pengumumannya Bapak Ibu ya Nah disini yang merugikan sekali Masalahnya ada dokumen yang masa berlakunya singkat Seperti surat keterangan catatan kepolisian SKCK sehingga kadul warsa Nah ini yang bahaya Kalau misalkan Bapak Ibu anggaplah ya Anggaplah Bapak Ibu mengurus dokumen pemberkasan Tetapi tiba-tiba ternyata pengumumannya masih lama Maka secara otomatis SKCK yang Bapak Ibu urus itu Bisa saja kadul warsa Dan itu justru merugikan Bapak Ibu dari segi finansial ya Nah dari segi finansial Ongkos transportasi Bapak Ibu kantor polisi untuk mengurus SKCK Kan ada Bapak Ibu beli bensin Bapak Ibu naik motor, naik mobil Itu kan pakai uang semua Bapak Ibu ya Jangan sampai hanya karena mendengar isu-isu yang tidak jelas Bapak Ibu itu justru rugi, rugi sendiri Yang jelasnya harus ada pengumuman dulu Sesudah pengumuman bukan juga langsung pemberkasan Bapak Ibu ya Ada pertama yang harus diurus Itu ada masa sangga dan ada jawab sangga Setelah jawab sangga nanti itu ada pengumuman pasca sangga Nantilah setelah pengumuman pasca sangga Bank yang dinyatakan lulus baru bisa mengurus pemberkasan Yang diurus itu dulu adalah pengisian DRH di akun SSCISN Jadi alurnya seperti itu Jangan terlalu jauh dulu mengurus sampai SKCK Bapak Ibu ya Itu tidak akan kemana ya Itu tidak akan kemana Baik Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian Di sini juga dikatakan Kasihan ini teman-teman yang sudah dua kali bikin SKCK Nah ini yang bahaya Sudah dua kali bikin SKCK Padahal pengumuman saja masih belum pasti Ini yang admin bilang Jangan mudah terkena isu-isu yang berbau hoax ya Karena kalau beritahu hoax yang Bapak Ibu nonton Beritahu hoax yang Bapak Ibu dengar Itu akan merugikan Bapak Ibu Di sini sudah dikatakan oleh Ibu Nuria bahwa Kasihan teman-teman Ada yang sudah dua kali bikin SKCK Nah itu kalau bikin dua kali SKCK itu kan rugi Bapak Ibu ya Nah di sini dikatakan juga Saat ini di kalangan guru honorer heboh lagi Nah di sini ada lagi informasi Saat ini di kalangan guru honorer heboh Kenapa bisa heboh? Karena ada informasi bahwa Pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022 Akan dilaksanakan dalam tiga hari ke depan Nah ini sumbernya dari mana ini Bapak Ibu ya Admin tidak bisa mempertanggungjawabkan Ini tiga hari ke depan sumbernya dari mana Jangan sampai itu cuma berita yang tidak jelas Tapi kalaupun itu betul-betul terjadi Mudah-mudahan saja Mudah-mudahan saja Tapi yang ditakutkan ya Jangan sampai tidak Makanya ketika Bapak Ibu mendapatkan pesan WhatsApp Yang bersifat berantai dari satu grup ke grup yang lain Sebaiknya Bapak Ibu jangan jadikan sebagai Patokan utama Bapak Ibu jadikan sebagai tambahan referensi saja Dan berharap mudah-mudahan terjadi Yang resminya itu ketika sudah ada notifikasi di akun SSCISN Dan pengumuman terbaru di portal PPPKguru.kemendikbud.co.id Itu yang harus Bapak Ibu lakukan sekarang Agar tidak mengalami kerugian Seperti itu Bapak Ibu ya Nah disini katakan informasi tersebut Menurut Bu Nuri Sapanakrabnya Sudah beredar luas Lantaran sumbernya Dari salah satu pejabat Kemendikbud Ristek Nah katanya Informasi ini berasal dari salah satu pejabat Kemendikbud Tapi persoalannya Sampai sekarang pihak Kemendikbud itu tidak melakukan klarifikasi Bapak Ibu ya Jangan sampai bukan dari pejabat Kemendikbud Nah itu yang bahaya Tapi kalau betul berasal dari pejabat Kemendikbud Mudah-mudahan saja Betul-betul juga diumumkan nantinya Itu yang kita tunggu ya Itu yang kita tunggu Nah kemudian disini rekan-rekan mengatakan Bahwa kebetulan ada kawan kami semalam whatsapp Kepada salah satu pejabat Kemendikbud Menanyakan kapan pengumuman P3K Guru Dijawab Tunggu 3-4 hari lagi Ada informasinya Nah ini juga Kalaupun betul Misalkan ini adalah WA dari pejabat Kemendikbud Ristek Coba dibaca disini Disini katakan Dijawab Tunggu sampai 3-4 hari lagi Akan ada informasinya Informasinya Apakah betul diumumkan Atau ditunda lagi Kan belum jelas Bapak Ibu ya Kalaupun betul Ini berasal dari pejabat Kemendikbud Tapi dari kita lihat Dari isi WA nya Itu tidak memastikan bahwa Akan ada pengumuman 3-4 hari lagi Maksudnya 3-4 hari lagi Akan ada informasi terbaru Seputar pengumuman P3K Kalau betul dari pejabat Kemendikbud Tapi kalau bukan Berarti ini hoaks Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu Pahami Informasi tersebut Sontak membuat P1 Semangat lagi Hanya tidak Sedikit pula yang meragukan Karena takut kecewa lagi Supaya tidak takut kecewa Bapak Ibu Tunggu saja pengumumannya Di SSJSN Dan portal PPPKGuru.kemendikbud.co.id Atau Bapak Ibu Jadikan saja Info-info seperti ini Sebagai tambahan referensi Toh ketika Bapak Ibu Sudah mendapatkan penempatan Cepat lambatnya Bapak Ibu juga Akan diangkat menjadi ASN Kan logikanya seperti itu Oke Kemudian disini ya Kita lanjut lagi Nah disini katakan Bahwasannya P1 adalah guru lulus PG Yang tidak mendapatkan informasi Mereka sangat berharap Pengumuman segera dilakukan Agar berkas-berkasnya Tidak ada luarsa Bahkan tidak sedikit Dan sudah memperpanjang kembali Banyak P1 Yang jadi korban Karena diduga Ula Oknum guru Yang mengolektifkan SKC Iya betul Jangan 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 Terkena berita hoax Bapak Ibu ya Ini hoax jelas ya Sama sekali Belum ada dari Belum ada perintah Dari Kemendikbud Belum ada perintah Dari Panselnas Untuk mengurus SKCK Nah intinya seperti itu ya Kemudian disini Kita lihat Ada info terbaru Dari Prog Nunuk Di bagian terakhir Disini kita lihat ya Di bagian terakhir Bapak Ibu Bapak Ibu bisa cek bersama Nah disini katakan Nah disini Bapak Ibu ya Nah disini katakan Pada tanggal 3 Februari PLT Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Ibu Prog Nunuk Suryani Menyampaikan bahwa Pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2023 Rencananya dilaksanakan pada Pekan ketiga atau keempat bulan ini Nah Bapak dan Ibu Guru Sebaiknya menunggu saja Apalagi PLT Kepala BKN Bapak Bima Hariwisana Meminta agar jadwal pengumuman P3K Guru Jangan ditunda lagi Sebab jadwalnya sudah sangat terlambat Inilah dua info dari Prog Nunuk Dan Bapak Bima Kalau Prog Nunuk mengatakan Bahwa pengumuman rencana Estimasinya itu adalah Kalau bukan di pekan ketiga Itu di pekan keempat Kemudian info dari Kepala Badan BKN Bapak Bima Meminta agar jadwal pengumuman P3K Guru Jangan ditunda lagi Ya betul sekali ya Semoga ya tidak ditunda lagi Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh